Sementara itu, Polda Jambi berhasil meringkus tiga pelaku pencurian pecah kaca. Salah satu pelaku merupakan Oknum Aparatur Sipil Negara. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi berhasil mengemankan dua orang pelaku komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil korbannya. Hal ini diungkapkan di Reskrimum Polda Jambi melalui Wadi Reskrimum Polda Jambi AKBP Syarif Rahman. AKBP Syarif Rahman mengungkapkan, ketiga pelaku yang sudah diamankan, satu orang pelakunya telah ditahan di Polsek Karawang Kota, dan dua orang lagi ditahan di Mapolda Jambi. Salah seorang pelaku merupakan Oknum Aparatur Sipil Negara di Kapupaten Mwaro Jambi. Pada komplotan pelaku pecah kaca ini telah berhasil mengambil uang dari korban sebanyak 90 juta rupiah. Pelaku pecah kaca ini merupakan sindikat dan terorganisir. Dari tangan pelaku ini juga berhasil diamankan satu mobil Honda CR-V warna abu-abu metalik, satu unit mobil Toyota Avanza, dan pecahan kaca mobil serta uang sebesar 2 juta rupiah. Modus yang digunakan komplotan pencurian pecah kaca ini mengincar nasabah bank yang baru mencairkan uang. Pelaku kemudian mengincar kelalaian korban saat parkir di pinggir jalan. Atas perbuatannya, ketiga orang pelaku dikenakan pasal 363 KUHP, dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Kalau kita lihat dari modusnya kelihatan seperti itu, tapi di tempat kita emang baru satu motor rupiah. Pasal yang apa? Pasal 363 KUHP dan Pembrakan. TKP-nya? Kalau TKP-nya di Jalan Tunggulu, Kelorong Arizona, Kelorahan Simpang 3, Sipin, Kota Baru. Kedua pengusaha Tunggulak apa? Kedua pengusaha. Kedua pengusaha. Asar Patah Nyejek TV melaporkan.